Terima kasih telah menonton 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 Mie ayam, bakso komplit tetelan Sama bakso beranak Langsung aja kita pesan kesana Jadi let's go coy A few minutes later Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Kita sudah pesan 3 menu utama yang ada di sini Yang pertama ini ada bakso beranak Kalian lihat bakso beranak itu isinya sekilas seperti ini Nggak gitu gede tapi cukup lah Terus ini yang kedua Satu porsi bakso-baksoan tanpa mie ya Ini bakso alus Terus ada bakso isiannya juga Tapi yang nggak beranak yang kecil Terus ada jeruan-jeruan sama tetelan Kita punya mie ayam coy Satu porsi mie ayam dengan potongan daging ayam yang cukup gede Langsung aja aku udah penasaran dan lapar banget Tapi sebelum itu kita doa dulu dong so Doa dimulai Guys kita langsung makan aja yang pertama Kita punya Ini nih Mie ayam Aku bakal kasih tau teksturnya ke kalian semua nih Lebih ke mie ayam yang gede gitu lebar Yang nggak lebar maksudnya gede Terus bumbunya disini pakai kuah kecap Tapi nggak gitu kental ini cair Terus potongan ayamnya gede-gede juga dadu Kandung dulu bentar Ini aku nggak pakai apapun Oh let's go Guys Mari makan Ini tuh tipikal mie ayam yang kuahnya tuh segar banget Kaldunya sih nggak gitu serang ya Tapi tetep masuk gurih Aku suka teksturnya mie-nya sih Ini kan homemade Bikin sendiri soalnya nggak ada yang beli Kualitasnya oke sih Untuk mie ayam seukuran ini Enak Sekarang kita cobain Ayam-ayamnya Kalian lihat nih ayamnya Potong dadu gede Mari makan Oh edan Lagi guys Mari makan Kalau ayamnya enak Dia merasa banget kecapnya Dan ini bener-bener fresh Dan ini enak banget Soe Jadi mie ayam ini harus dimakan pakai ayam mie Tapi aku penasaran sama bakso-bakso ini sih Jadi langsung aja ke bakso ya Let's go Coy Ini sekarang kita mau makan bakso Tapi ini disini tuh baksonya nggak cuma bakso doang Kayak bakso urat gitu Terus ini ada bakso alusan Ada tahu Ada jeruan-jeruan Coy Hmm Tentelannya banyak banget di bawah Coy Aku tadi request Ini kolesterol-kolesterol udah Oke aku penasaran sama bakso ini sih Kita cobain ya bakso ini Langsung 2 deh Mari makan Hmm, adun Ya Tuhan Wah Ada sos Ada daging tetelan Ada babat Let's go Mari makan Betul amat Jadi first impression aku sama bakso tadi Baksonya bener-bener fresh Coy Kenyal, empuk gitu ya Terus Daging itu juga ngerasa daging yang kualitasnya bagus Terus tetelan-tetelan ini juga bersih Coy Terus sih, mantep Temakan bakso gedenya Coy Ini ada bakso tapi isinya urat ya Nih lihat nih Mari makan Terus nggak paham aku Nggak paham, nggak paham Enak Coy Jadi baksonya itu bener-bener empuk ya Teksturnya itu nggak atas atau nggak alat gitu Rasa banget dagingnya Isiannya juga nggak terlalu dikit Tentu korsi bakso yang enak Coy Next, kita mau makan bakso beranak Guys, ini aku bakal belah dulu baksonya Kalian bakal lihat Isinya apa aja Nih Coy Waduh Ternyata ada telur puyuh Dan urat ya Oh, ada bakso kecilnya juga nih guys Tuh, tuh, tuh guys Dia ada bakso beranak ini Coy Mantep, nggak? Terus nih Ada telur puyuh Wah Di sini lumayan banyak sih Bahkan nggak terlalu gede Ternyata di sini banyak Oke, mari kita coba Let's go Mari makan Hmm Enak Coy Sumpah, bakso ini tuh Gurih banget Bakso ini empuk Jadi gampang banget kukunya Even aku makan yang gede tadi loh Seketika langsung hilang di mulutku Telur puyuhnya sih basic Ada bakso kecilnya sama kayak bakso bakso yang tadi Kalau kalian pesen bakso beranak di sini Worth it Mautku kalian agak bakal nyesel sih Kita makan lagi yang ada Bakso-nya ini ya Guys, kalian pasti ngiler kan yang di rumah Ini tuh satu porsi penuh dengan kebahagiaan Coy Ini dia Waktunya aku bilang ke kalian semua Mari makan Hmm It's love Kombinasi bakso Telur puyuh sama kaldunya yang gurih di sini Perfektor Salah satu bakso favoritku yang pernah aku makan ya Tidak paham aku, nggak terkatakan Coy Enak banget Ini aku mau habisin dulu Terus ini kita bayar terus sambil sebuah kesimpulan Untuk makanan-makanan yang ada di sini Ini sih Perfektor nomor 1 Mantap banget Coy 2 jam kemudian Guys, kita udah kelar makan Waktunya kita buat bayar Pak, mau bayar ya paknya? Oh, guys ya Rp9.92 Rp9.92, oke pak Jualannya dari kapan pak? 4 tahun 4 tahun? Sebelumnya di tenda depan Nah itu berapa lama pak? Kurang tahun lah Tahunnya lupa? Sekolahnya lupa Tapi bapaknya ini yang mulai kan misalnya ini? Oke Iya kan? Belumnya dorong-dorong Oh, berarti sempat dorong dulu Habis itu stay di depan Terus masuk ke ruko ini Ini ruko beli? Beli Wah, makhluk Sukses Coy Salah satu makanan yang sukses tuh gini Beli ruko Tambah sukses Nyewa ruko Nyewa dulu setahun, terus beli Terus ditawarnya suruh beli Terus bukanya jam berapa pak? Dari jam 8 jam 20 tutup 8 sampai 8 ya? Iya Oke, kalau pas covid gini gimana pak? Ada penurunan cuma masih masuk ya? Nah, omset masih tetap masuk Cuma kan tetap ada penurunan lagi Semoga covid berlalu Amin Dan ada capeng nggak? Satu di tanaman Dua sama ini ya? Satu yang utama, yang kedua di tanaman Oke, lihat ya pak Enak pak, makannya saya suka makannya, saya kesini terus Terima kasih Dan tambah ramai, sukses selalu ya pak Saya selalu pak Terima kasih Kita udah kelar makan dan udah bayar Saatnya kita mengambil sebuah kesimpulan Untuk makanan-makanan yang ada di tempat ini Kalau aku bisa simpulkan, makanan di sini tuh World to Try Ini salah satu rekomendasiku Buat kalian semua yang mau menikmati bakso dengan cita rasa yang enak coy Dan memuaskan kalian semua Selain rasanya enak, harganya juga murah Tadi bakso berhana itu segini Bakso komplit tetelannya segini Sama mie ayamnya itu segini Dan itu membuatku merasa sangat puas makan di sini Aku bakal kesini lagi coy Untuk menikmati makanan di tempat ini Dan terbukti tempat ini juga rame setiap hari Cobain aja, ini ada di Ruko-Ruko di seberangnya PRPP Bakso dan Ayam Pak Bagong Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal Sampai akhir Kalau kalian suka ya di like dan komentar juga di bawah Kalau kalian punya kritik saya like rekomendasi tempat makan Biar kita itu bisa datang ke tempat makan dari rekomendasi kalian semua Paling utama dari semuanya itu adalah subscribe channel Paksimen Dan nyalakan tuh lonceng pemberitahuan Biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Paksimen Sampai segini aja video kali ini Dan sampai jumpa di video-video Paksimen yang berikutnya Love God, Love Culiner Indonesia, wisdom and justice God, bless you all Ciao